5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi Untuk mata pelajaran tematik kelas 3 sekolah dasar Di tema 1 subtema 2 pembelajaran yang kelima Kita langsung saja ya ke pembelajarannya Saat kecil Udin menggunakan sepeda roda tiga Sekarang Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda dua dengan lancar Rajin berolahraga sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi Nah dari bacaan dan gambar ini kita bisa melihat bahwa Udin mengalami pertumbuhan pada badannya Mungkin waktu kecil Udin baru bisa menaiki sepeda yang rodanya ada tiga Karena kakinya kalau memakai sepeda roda dua pastinya belum sampai dan belum kuat Kakinya untuk mengayu untuk sepeda yang rodanya dua Nah disini Udin bertumbuh Jadi saat Udin berolahraga otomatis kakinya itu akan menjadi lebih kuat dan badannya menjadi lebih tinggi Saat kecil Edo hanya dapat menendang bola Sekarang Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat Rajin berolahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi Nah ini juga Edo mengalami pertumbuhan dalam tubuhnya Mungkin waktu kecil hanya berlari-lari kecil ya Berlari-lari yang tidak terlalu jauh Menendang bolanya juga tidak terlalu keras Tapi kalau sudah dewasa nih Sudah beranjak dewasa Otomatis tubuh kita juga bertambah tinggi Ya kita tubuh kita bertumbuh Otomatis menjadi lebih kuat dan badan kita lebih tinggi Udin suka bermain sepeda Edo suka bermain bola Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda Tetapi mereka tetap rukun Mereka saling menghargai perbedaan Siti senang berolahraga lari di pagi hari Dayu senang berolahraga renang Lani senang bermain lompat tali Olahraga kesukaan mereka itu berbeda-beda Nah sekarang Kak Citra tanya Olahraga kesukaan kalian apa nih? Pasti berbeda kan dengan teman-teman kalian Mungkin ada yang suka sepak bola Ada yang suka basket Ada yang suka renang Ada yang suka lompat tali Badminton dan lain sebagainya Walaupun kesukaan mereka berbeda Namun mereka tetap rukun bermain bersama Mereka juga saling membantu Jika melihat teman yang mengalami kesulitan Mereka saling menghibur pada saat sedih Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama Mereka selalu bekerja sama Walaupun mereka berbeda olahraga kesukaan Tapi mereka tetap rukun adik-adik Begitu juga dengan adik-adik Walaupun kalian dengan teman-teman kalian berbeda kesukaannya Baik olahraga Mungkin warna kesukaannya berbeda Bentuk tubuhnya berbeda Agamanya berbeda Tapi kita tetap harus hidup rukun Saling membantu saat teman kita mengalami kesulitan Nah disini Kita mau menyampaikan atau menuliskan pendapat kita Mengenai beberapa hal berikut ini Nah kita lihat ya Disini yang pertama Mengapa kita harus saling menghargai perbedaan Mengapa adik-adik Mengapa kita harus saling menghargai perbedaan Karena dengan menghargai perbedaan Akan tercipta kerukunan Jadi nanti ada kerukunan disitu Walaupun berbeda Tapi tercipta kerukunan Persatuan dan kesatuan Apa saja manfaat yang akan kita rasakan Jika hidup rukun Apa manfaatnya adik-adik Banyak sekali manfaatnya Jika kita hidup rukun dengan orang-orang di sekitar kita Yang pertama akan tercipta persatuan dan kesatuan Menambah rat persaudaraan Hidup akan terasa nyaman Banyak teman Tidak terjadi pertengkaran Mengapa kita perlu bekerja sama adik-adik Ya Bangsa Indonesia itu terkenal dengan orang-orang yang mau bekerja sama Orang-orang yang mau gotong royong Nah Mengapa kita perlu bekerja sama Karena dengan bekerja sama Setiap pekerjaan kita itu Akan cepat selesai Terasa ringan Memperbanyak teman Memperuat persaudaraan Akan tercipta persatuan dan kesatuan Apakah kamu dan teman-temanmu selalu hidup rukun adik-adik Kak Citra berharap kalian selalu hidup rukun ya Dengan teman-teman kalian Tidak bertengkar Tidak selalu mengejek Apakah kamu dan teman-teman memiliki Kesukaan olahraga Pasti memiliki kesukaan olahraganya berbeda-beda ya Masing-masing pasti kalian tahu Coba kalian bisa tanyakan Olahraga kesukaan teman-teman kalian ya Kalian tanyakan kepada teman-teman kalian Tentang olahraga kesukaan mereka Nah disini Apa olahraga kesukaanmu Ceritakan olahraga kesukaanmu Dan manfaatnya terhadap tubuhmu di depan teman-temannya Kalian bisa menulis olahraga kesukaan kalian Contoh nih Kak Citra olahraga kesukaannya adalah Bersepeda Maka Kak Citra bisa menjelaskan ke teman-teman Kak Citra Olahraga bersepeda itu manfaatnya banyak Kita Kaki kita akan menjadi kuat Tubuh kita menjadi sehat Kita juga akan Adik-adik Mempunyai banyak teman Ketika bersepeda dengan teman-teman Jadi kalian bisa ceritakan manfaat dari olahraga kesukaan kalian kepada teman-teman kalian Olahraga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia Olahraga dapat membuat tubuh kita menjadi sehat Tubuh yang sehat tidak akan mudah sakit adik-adik Dengan tubuh yang sehat kita dapat tumbuh dengan baik Nah perhatikan gambar ini Ini adalah gambar Satu keluarga sedang berekreasi Apa itu rekreasi? Rekreasi adalah Berwisata Nah Rekreasi juga dapat Mempengaruhi pertumbuhan Dan perkembangan manusia Nah Dengan rekreasi bersama teman Keluarga Atau guru Kita semua menjadi lebih santai Memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar Jadi dengan rekreasi ini Kita memberi kesempatan tubuh kita untuk beristirahat Untuk santai Supaya pikiran kita juga tetap segar Maka adik-adik perlu diadakan rekreasi dengan keluarga kalian Di tempat rekreasi Biasanya dapat kita temui penjual tiket masuk Dan para pedagang asungan Nah harga tiket masuk dan harga barang atau makanan Biasanya ada yang ribuan Puluh ribuan Bahkan ratus ribuan Kamu tentu pernah melakukan jual beli di tempat rekreasi Salah satu pengetahuan yang diperlukan dalam jual beli adalah pengurangan Nah selanjutnya kita akan belajar pengurangan dengan bilangan ribuan Kalau pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan Maka untuk pembelajaran ini Kita akan belajar tentang pengurangan Yang pertama kita akan belajar tentang pengurangan Tanpa teknik meminjam Nah disini Kak Citra punya pengurangannya Yaitu 5478 Dikurangi 1254 Kita buat bersusun ke bawah Seperti penjumlahan adik-adik Hanya tandanya kita ubah dalam pengurangan Kita kurangkan terlebih dahulu dari angka satuannya 8 dikurangi 4 sama dengan 4 7 dikurangi 5 sama dengan 2 4 dikurangi 2 sama dengan 2 5 dikurangi 1 sama dengan 4 Maka pengurangan ini hasilnya adalah 4224 Ini tanpa teknik meminjam Kak Citra masih punya contoh soal untuk pengurangan tanpa teknik meminjam Nah adik-adik nanti bisa pause dulu untuk mengerjakan ini Baru adik-adik play lagi Supaya kita koreksi bersama apakah pekerjaan adik-adik dengan hasilnya nanti benar atau salah Yuk kita kurangi bersama 6 dikurangi 3 6 dikurangi 3 sama dengan 3 5 dikurangi 4 sama dengan 1 3 kurangi 2 sama dengan 1 2 dikurangi 1 2 dikurangi 1 sama dengan 1 Berarti hasilnya adalah 1113 Lalu soal berikutnya 3.418 dikurangi 3.102 8 dikurangi 2 Maka 8 dikurangi 2 adalah 6 1 dikurangi 0 Ya 1 adik-adik ya 4 dikurangi 1 4 dikurangi 1 sama dengan 3 3 dikurangi 3 3 dikurangi 3 3 dikurangi 0 Karena ini 0 di depan sendiri dan tidak ada angka berikutnya Maka tidak perlu kita tulis Hasilnya adalah 3.316 Kita lihat soal berikutnya adik-adik yang masih tanpa teknik meminjam 2 dikurangi 0 2 3 dikurangi 1 2 juga 8 kurangi 8 Kalau pengurangannya angka sama nih Pasti jawabnya 0 adik-adik 9 kurangi 9 0 7 kurangi 7 0 9 dikurangi 7 Ya sama dengan 2 Berarti hasilnya dari pengurangan ini adalah 2022 Nah sekarang kita belajar untuk contoh pengurangan dengan teknik meminjam Bagaimana sih maksud dari teknik meminjam ini Nah kita lihat soal ini ya Sudah kasih terasun ke bawah Nah kita kerjakan dari satuannya dulu 9 dikurangi 6 sama dengan 9 kurangi 6 adalah 3 4 dikurangi 2 4 dikurangi 2 adalah 2 2 dikurangi 9 Apakah bisa adik-adik 2 dikurangi 9? Nah disinilah letak teknik meminjam nanti 2 dikurangi 9 itu tidak bisa Maka angka 2 ini harus meminjam 1 angka di depannya Nah pinjam ke angka 4 ini Angka 4nya kita coret Karena dipinjam 1 Maka sisanya adalah 3 Lalu 1 yang dipinjam Kita taruh di depan Angka 2nya kecil aja Jadi disini Jadi angka 12 Baru udah bisa dikurangi 12 dikurangi 9 adalah 3 Lalu disini tidak 4 lagi Karena tadi sudah dipinjam 1 3 dikurangi 1 sama dengan 2 Jadi hasilnya 2.323 Inilah yang namanya Pengurangan dengan teknik meminjam Disini Kak Citra punya contoh soal Pengurangan dengan teknik meminjam lagi adik-adik Ada 5.176 dikurangi 4.328 Nah kita kurangi dulu ya Dari satuannya 6 dikurangi 8 Ya karena angka yang atas ini lebih sedikit Otomatis kita harus meminjam ke depan Karena 6 dikurangi 8 tidak bisa Kita pinjam 1 angka saja ke 7 Maka 7nya kita coret Nah karena kita pinjam 1 Maka sisanya ada 6 Lalu angka 1nya kita taruh di depan Angka 6 yang ini Jadi 16 16 dikurangi 8 Sama dengan 8 Sekarang 6 dikurangi 2 6 dikurangi 2 ada 4 1 dikurangi 3 1 dikurangi 3 juga tidak bisa adik-adik Maka pinjam ke angka 5 Angka 5 dipinjam 1 Sisanya 4 Lalu satunya kita taruh di depan Angka 1 yang ini Jadi angkanya 11 11 dikurangi 3 ada 8 4 dikurangi 4 4 dikurangi 4 adalah 0 Maka karena di depan sendiri Dan tidak ada angka berikutnya Tidak perlu kita tulis Jadi hasilnya adalah 848 Pengurangan berikutnya 6459 dikurangi 2783 9 dikurangi 3 Ya 6 5 dikurangi 8 Nah disini 5 dikurangi 8 Karena angka 5 yang di atas Itu lebih kecil dari angka yang di bawah Otomatis tidak bisa Harus meminjam ke depan Nah meminjam ke angka 4 Angka 4 dipinjam 1 Maka sisanya 3 Lalu satunya kita berikan di angka Di depan angka 5 Jadi angkanya 15 15 dikurangi 8 7 Lalu 3 dikurangi 7 Apakah bisa diradik? Tentu tidak bisa Maka kita pinjam ke angka 6 Angka 6 dipinjam 1 Sisanya 5 Lalu satunya kita taruh di depan Angka 3 yang ini Bukan di angka 4 Karena angka 4nya sudah kita coret Jadi 13 13 dikurangi 7 Sama dengan 6 Lalu 5 Dikurangi 2 Sama dengan 3 Jadi jawabnya 3676 Soal berikutnya 8.324 Dikurangi 5.786 Kita kurangi dulu dari Satuannya 4 dikurangi 6 4 dikurangi 6 Tidak bisa Berarti kita pinjam ke angka 2 2 dipinjam 1 Maka sisanya 1 Kita tulis di atasnya 1 yang dipinjam Kita letakkan di depan angka 4 Jadi 14 dikurangi 6 Ya 14 dikurangi 6 Ada 8 1 dikurangi 8 Apakah bisa adik-adik? Tentu tidak bisa Harus pinjam ke angka 3 Angka 3 Dipinjam 1 Otomatis masih 2 Di sini 11 11 dikurangi 8 Sama dengan 3 2 Dikurangi 7 Berarti 2 dikurangi 7 Juga tidak bisa Pinjam ke angka 8 Angka 8 Dipinjam 1 Masih sisa 7 Maka di sini Satunya yang dipinjam Dari angka 8 Tadi kita tulis di depan Angka 2 12 dikurangi 7 Sama dengan 5 7 dikurangi 5 Sama dengan 2 Berarti jawabnya adalah 2538 Begitu adik-adik Adik-adik harus banyak berlatih Supaya lebih mudah Mengerjakan soal pengurangan Dengan teknik Meminjam Demikian adik-adik Untuk Pembahasan kita Di Tema 1 Subtema 2 Pembelajaran yang kelima Kak Citra berharap Kalian memahami ya Apa yang Kak Citra sampaikan Ikuti terus Video-video Dari Kak Citra Supaya kalian Lebih Pintar Dan bisa memahami Pembelajaran yang ada Sampai jumpa di video Pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih